Mesin giling daging atau mid-mincer Pertama, kita siapkan daging yang digunakan untuk membuat bakso Tekam tombol power Lalu kita masukkan daging yang akan digiling ke sember mesin Mesin ini digunakan untuk mesin giling daging, kacang, ketela, bumbu, dan lain-lain Terbuat dari bahan stainless steel, perawatan yang mudah juga penggunaan yang sederhana Mesin ini menggunakan motor listrik Cocok digunakan pada industri bakso, sosis, maget, ralade, kekian, dan lain-lain Dapat menghaluskan bumbu dan rempah-rempah, cabai, jahe, laos, kunyit, dan lain-lain Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di Tristar Machinery Jalan Rungkut Mapan Utara CA24 Surabaya Atau di nomor telepon 031-870-8071 Pertama kita masukkan daging Dalam pembuatan bakso, agar siwut tetap dingin Kita tambahkan es di bagian pinggir mesin blender industri ini Kemudian kita bisa tambahkan bumbu yang akan dihaluskan bersamaan dengan daging Mesin ini memiliki kapasitas 2 kg adonin Kelebihan mesin blender ini dapat menghaluskan daging sapi, daging ayam, dan seafood Selain itu, mesin blender ini bisa menghasilkan bakso yang lebih kering Waktu yang diperlukan dalam memblender adonan hanya 1-3 menit saja Dan ini adalah adonan hasil dari mesin blender industri Mesin pencetak bakso Pertama, dalam pembuatan bakso kita siapkan air hangat Kemudian kita masukkan daging yang sudah di blender Lalu kita tekan tombol power Mesin ini digunakan untuk mencetak bakso dengan kecepatan 18.000 pentol per jam Tabung, pisau, dan frame mesin ini terbuat dari stainless steel Penggerak mesin ini menggunakan motor listrik 1.500 Watt Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami di Tristar Masineri Jalan Rumput Makan Utara CA24 Surabaya Atau di nomor telepon 031-870-8071 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya